Beredarnya video mesum yang diperankan anak SMA di Lombok Timur masih menjadi topik pembiharaan publik keluarga Gumi Selaparang Aktifis Forum Rakyat Bersatu Lombok Timur Eko Rahadi menyebut rekaman video tersebut menyebabkan nama Lombok Timur sebagai daerah santri menjadi tercemar Menurut Eko hal tersebut terjadi disebabkan karena dampak buruk pembelajaran dari rumah atau belajar online yang diterapkan pemerintah saat sekolah ditutup di masa pandemi COVID-19 Sehingga orang tua melonggarkan kontrol anak mereka menggunakan HP dan alasan pembelajaran online Mengingat di zaman digital saat ini sangat mudah untuk mengakses video senonoh Sehingga tidak menutup kemungkinan anak-anak bukan belajar malah mengakses situs-situs pornografi Untuk itu ia berharap pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan aturan pelarangan anak SMA membawahin pun ke sekolah Selain itu memberikan anak pendidikan terkait sek sehingga memahami dampak buruk dari sek tersebut Ini dampak juga belajar online ini yang mengakibatkan anak-anak tidak bisa dikontrol Dengan kita belikan dia kota, kita kan tidak mengontrol sebagai orang tua Nah sekarang kita buka saja HP ini, ini akan keluar muncul gambar-gambar mesum di sini Anak-anak sekarang pintar dia mencari situs-situs online-online mesum Nah ini yang tidak terkontrol, kita saja sebagai orang tua yang kaplek, kalah loh sama-sama anak-anak sekarang Nah ini dampak dari belajar online juga yang inilah akibat dari dampak belajar online ini Eko berharapkah seserupa tidak terulang kembali karena beredarnya video tersebut membuat citra buruk Lombok Timur sebagai daerah dengan julukan daerah santri Rohaili, Lobok TV, Lobok Timur